ini uletnya yang akan diberikan pakan singkong alhamdulillah angka kematian sangat minim ya itu dua biji yang di sana mungkin kejapit seringnya ukuran kotak 80-60 ukuran ulat tongkong 30 kilo Insyaallah akan dikasih singkong yang digangsor seperti ini singkongnya ini kurang lebih kalau ditimbang ukuran 5 kilo kalau beli pun singkong murah ya di sini harganya cuma 500 perak jadi kalau 5 kilo berarti sekali ngasih pakan ukuran ulat 30 kilo cuman 2500 singkongnya ditambah lagi polar kurang lebih ada dua kilo eh ataupun tiga kilo dua kilolah biasanya singkong saat singkong lima kilo polarnya tiga kilo kurang lebih kalau di total sekitar ya sekali ngasih pakan 10.000 atau 17.000 an kita bongkar satu persatu biar kelihatan usia ulat tiga bulan sebesar ini kawan semuanya ini bukan hanya dari satu kotak semua kotak kita ntar bongkar satu persatu cara memberikan pakan murah dan berkualitas saya akan upload sambil ngopi ya jangan terlalu tegang kalau menghadapi masalah pembudaya lo tongkong untuk pemula ini pokoknya pemula susah-susah gampang katanya kalau ternak lo tongkong beda lagi sama Pak Uher kalau Pak Uher mah sangat mudah katanya karena pakannya seadanya ada singkong kasih ada labu kasih pokoknya serba gratis dia pasti dikasih kalau serba meli aduh katanya gak kuat ampun katanya DJ seperti biasa kawan ada campuran yang membuat kulit tongkong menjadi cepat besar penol ya cokelah eh sip baru 4 gram mas bro ya 10 cukup 10 gram lebih sedikit gak apa-apa saya takaran yang pas dicampurkan saja langsung sama singkong yang sudah digangsor namanya aduk sampai rata biar obatnya tersebar airnya kurang lebih ini memakainya saya satu liter ataupun satu gayung kalau sudah merasa cukup rata seperti ini kelihatan agak sedikit oran singkong sama airnya kita langsung saja kasih polar wajah panas wajah panas baru dua mangkok payangan ya 3 4 5 5 5 5 mangkok payangan cukup lah untuk ulat tongkong 30 kg banyak ya kalau kurang tambah katanya aduk-aduk terus sampai merata biar menyebar si obat ini resep ini saya saranin ya jangan terlalu banyak kalau mau pakai obat nih obrok karena obatnya sangat keras Alhamdulillah pertumbuhannya sangat baik cepat besarnya dan sehat-sehat mengurangi angka kematian juga ya belok tongkongnya 30 kg ini masih kurang Pak Herman katanya ini polarnya jadi kurang kering terlalu basah beda pakan beda pengaturan ya kalau labu dikasih agak basahan nggak apa-apa ya soalnya labu cepat habis kalau singkong kalau dikasih basah ya kalau nggak cepat habis itu takutnya singkongnya mengering tapi kalau dikasih sedikit air agak lembaban jadi cepat habis singkong kalau singkong keras malah lebih awet lagi cuman pertumbuhan berkurang ya pokoknya kalau masalah kasih tambahan polar nggak ada aturan yang pas ya tergantung banyak-banyaknya ulet mau dikasih banyak boleh mau dikasih sedikit boleh yang penting kebagian rata semuanya ini juga uletnya 30 kg satu jolang ya nggak semuanya nggak penuh asalkan terisi satu kotak itu terisi satu mangkok aja sudah cukup sudah cukup rata ini polar sama singkong dan obat niobrolnya kita langsung aja kasih jangan terlalu banyak ya kalau untuk pemberian pakan singkong cukup aja satu mangkok segini ini cukup untuk satu hari satu malam kalau kita siapakan pagi ya besoknya pagi lagi beda lagi kalau labu kalau labu lebih boros terus kasih aja 2 mangkok kalau labu 2 mangkok itu langsung keanap teman langsung keanap langsung ke parah karena aku langsung ke parah apa? mau lebih lah kandai juga apa? kalau oke gitu tuh keren ini setengah ini setengah nah aku mamanya kalau itu enak kalau itu enak kalau itu enak bisa ke bagian sulat ya ini uletnya nih wuuh nggak ada yang mati ya mantep mantep perawatan Pak Uher isi 2 kg setengah ini semuanya asyip dasara wuhh mantepnya ini ini usia uletnya 3 bulan tebal ini ulet nih 2 kg setengah ini ulet insya Allah ini akan dijual besok 2 hari lagi lah lambatnya misalnya targetnya perhari naik 4 kg dari ukuran ulet tongkong 30 kg alhamdulillah mantep mantep cukup satu mangkok aja eh rata man wabati mau abeak masyarakat ditebar aja seperti ini insya Allah ini habisnya satu hari satu malam karena singkong lebih awet ketimbang labu sama jadi cara ngitungnya gampang sekali tawan dari ukuran ulet sebanyak 30 kg jadi moda apakanya ya kurang lebih 15 ribuan lah polar sama singkong kalau masalah obatnya obrol yang di sana itu murah itu kalau gak salah 15 ribu katanya 15 ribu banyak di toko online ini beratnya berapa gram nah 240 gram kalau gak salah beratnya 250 gram harganya 15 ribu plus ongkos itu plus ongkir ini aja nih sisa labu yang kemarin dikasih masih tersisa sedikit cuman di sini doang kalau sebelah sini nya sudah habis tanpa hampas tau ya nih semuanya memakai pakan-pakan yang ada di lingkungan pakan murah meriah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih khusus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih seperti itu aja lah dikasih lubangnya empat titik di sini satu di sana satu di sana dua ya di ujung sana tujuannya untuk menyeimbangkan suhu biar tetap hangat nih kalau ini habis nih labunya ada yang tersisa ada yang habis Alhamdulillah kalau pakai obatnya obrol itu ulatnya ketahuan ya tuh lada istilah tipis-tipis badannya semuanya bulat enteplah pokoknya kalau masalah racik meracik saya terus uji coba sedari dulu eksperimen terus-terusan dan kalau hasilnya bagus seperti ini saya pasti akan di upload semoga aja bermanfaat untuk kalian yang berbudaya ulat tongkong ataupun yang masih pemula yang belum tahu pakan-pakan ulat tongkong itu apa aja ya seperti inilah seadanya jangankan singkong labu nasi bekas dari sisa-sisa makan di rumah makan saya dulu suka ngambil ya dikasih bagus juga itu nggak beli itu kalau mau tinggal ngambil soalnya saya punya saudara kerja di rumah makan angka kematian memakai ini obrol kelihatan bisa dihitung ya ya terlalu banyak cuman adalah dari perkotak 10 ataupun 5 biji itu pun saya udah ketahuan yang matinya dikarenakan itu karena penyaringan mungkin saya membuat kejepit saringan udah boleh mah hirup doi man jadi lubangnya seperti ini di sini satu ya kira-kira ukuran tiga jari dan disini satu sama kira-kira ukuran tiga jari dan sini juga sama ukuran tiga jari ya jadi jangan terlalu rongga kalau terlalu rongga kegedean lubangnya jadi dingin terulatnya seimbangkan aja sama suhu yang ada di lingkungan kalau ini suhunya sangat dingin disini karena di kampung kelihatannya si uletnya langsung respon pakan jadi kalau masalah pakan jangan ketergantungan yang penting kita bisa meraciknya satu dua tiga empat lima enam tujuh baru tujuh kotak yang beres dikasih pakan nggak yang di bawah sama yang di sampingnya lagi cepat ini ngasih makan saya badannya kalau nggak sambil ngonten hanya kalau ngonten begini cari posisi yang pas untuk gambar biar nggak suram hmm hai 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 eighty-high hai 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 rakus sangat usia ulat kalau sudah tiga bulan dari mulai usia dua bulan aja udah rakus kalau ulet jadi pakannya jangan tegak tergantungan beli kalau setelah beli itu takut rugi ayo meletik mas katanya yang ini adanya nih usia satu bulan setengah sebesar ini masih halus kita lanjut yang sama usia ulet yang tiga bulannya oh iya menyesal pengayakan pengayakan oh iya menyesal ciri-ciri ulet cepat besar yaitu mengeluarkan cangkang terus seperti ini ciri-ciri ulet cepat besar mengeluarkan cangkang tiap hari bagus tuh uletnya tuh enggak ada yang mati enggak ada yang mati enggak ada yang mati iya alhamdulillah iya alhamdulillah ternak kalau begini semangat apalagi ini harganya sekarang lagi mahal bulatnya bulat-bulat sehat ini usia tiga bulan sengaja ditimbun dikarenakan harga yang bagus itu jangan di obra-obra harus ditimbun seperti ini kayak Haji Arni pokoknya mantap lah kalau masalah pakan memakai racikan seperti ini hasilnya meledak tidak ada yang mati ini alhamdulillah semuanya mulus-mulus tinggal dua lagi oke ini satu lagi mantap lah ada yang mati tuh cuma dua biji nih kelihatan ya ini samanya wajar lah kalau dua mungkin digigit nyaman alhamdulillah 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 satu lagi selesai disana oke oke kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya saya ini saya ini menyimpan kepiknya di luar tidak di ruangan tertutup di luar di luar seperti ini jadi gak ada masalah kalau masalah menyimpan kepik di luar seperti ini di sawah di ruangan terbuka jadi penjelasannya kalau masalah kepik kalau mau disimpan di luar ya tinggal di komen saja karena saya membahasnya kurang tahu kekurangan dan kelebihan di wilayah kalian ya kalau disini tak ada kekurangan satu pun ya sekepiknya sehat-sehat kelihatan gak ada yang mati terus gak ada hamap rengki juga disini karena jauh dari lingkungan industri ataupun dari ternak-ternak hewan yang lainnya sama ya hampir berapa kotak ya kurang lebih lah 15 kotakan kepiknya mulus-mulus dikarenakan pengambilannya dari bibit super bisa dilihat ya dari tadi juga ini gak ada yang mati full kepik ini semuanya kita lihat satu persatu sampai ke bawah Alhamdulillah dari kepik 15 kotak bisa menghasilkan per 10 harinya 30 kg sampai 35 kg kalau ada kalau ada adanya itu banyak ke depan ada oke segitu saja mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh